Oh, he's got it back to Martial, who would surely won it for Manchester United In the dying seconds of that time Anthony Martial Halo pecinta sepak bola Selamat datang di channel Fans The United Yang akan memberikan informasi seputar Manchester United Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi dari Seton Merah Jalan Liga Inggris Manchester United konfirmasi 3 rekrutan baru musim ini Manchester United teleman konfirmasi rekrutan Maggi Rado dari Barcelona dan Alvaro Fernandes dari Real Madrid Kedua pemain itu juga dilaporkan sudah tiba di Manchester Jurado dan Fernandes tiba di Manchester dari Spanyol bulan lalu dan telah dikarantina Tapi Manchester United sekarang telah menerima izin internasional untuk mengumumkan kepindahan mereka Selain itu, Manchester United juga telah menkonfirmasi kesepakatan untuk isah Hansen Auren dari Tromso Tapi masih menunggu izin internasional United setuju untuk menandatangani Hansen Auren 16 tahun itu tahun lalu Terkait dengan itu, fullback Jurado dan Fernandes telah mulai belajar bahasa Inggris secara intensif Keduanya juga sudah diperkenalkan kepada pelatih Akademi Manchester United yang baru mereka melalui panggilan Zoom Tip pelatih Manchester United seru membantu Jurado dan Fernandes mereka untuk beradaptasi di Manchester Klub juga telah menyediakan Jurado dan Fernandes film dokumenter tentang United dan Manchester untuk membantu mereka berinteraksi Zedini Zidane Restu Becreal Madrid pindah ke Manchester United musim ini Manchester United semakin berpulang mendapatkan Becreal Madrid Sergio Reggilan Pelatih Los Blancos Zedini Zidane telah memberikan lampu hijau kepada Manchester United Sejak awal September 2020, Manchester United memang senter diberitakan menguncar Reggilan Pria 23 tahun itu dibutuhkan untuk bersendekan lukus Saudi post-back kiri Sangat riskan jika Manchester United cuma mengandalkan Saudi musim depan Manager Manchester United oleh Ronald Soldier memang masih memiliki pemain muda Brandon Williams Namun Soldier menginginkan pemain yang sudah matang, Williams, kemungkinan akan dipinjamkan di musim ini Reggilan menarik minat Manchester United setelah tampil gemilan saat dipinjamkan Real Madrid Ke Sevilla musim lalu Pria Spanyol itu membantu Sevilla juara Liga Eropa 2020 Manchester United konon sudah memulai negosiasi dengan Real Madrid seputar transfer Reggilan ke Old Trafford Kemungkinan merampungnya dalam waktu dekat terbuka lebar Manchester United naksin remaja aja Mancelor City yang cetak 600 gol Manchester United harus terus berusaha menambah stok pemain muda berbakat Setan Merah kini sudah berusaha mendapatkan wonder ke Charlie McNeil dari rival sekota Mancelor City Remaja 17 tahun itu menarik perhatian Manchester United setelah sudah menjadi superstar di level junior McNeil mampu membuat lebih dari 600 gol bersama tim junior City McNeil diklaim media Inggris memang telah menolak tawaran kontrak profesional dari City McNeil kemungkinan akan pindah ke Manchester United karena tergoda dengan tawaran dari Setan Merah Untuk mendapatkan McNeil, Manchester United harus memberikan kompensasi di bawah 1 juta posterling kepada City Meski bebas kontrak, Manchester United harus memberikan kompensasi agar kasus kepindahan McNeil tak berlanjut ke meja hijau McNeil berani menolak kontrak profesional dari City karena memang merupakan penggemar Manchester United sejak kecil Bahkan McNeil sempat menghabiskan awal karat juniornya di Manchester United sebelum pindah ke City Semua dari Covid-19, Pogba kembali berlatih dengan Manchester United Pol Pogba sudah kembali berlatih dengan Manchester United usai pulih dari Covid-19 Namun ia diragukan tampil dalam laga perdana Manchester United di Liga Inggris musim ini Pogba dinyatakan positif Covid-19 usai melakukan tes menjelam perkuat Perancis Situasi ini membuat Pogba langsung dicerat oleh pelatih Les Blues di Derdecham dan digantarkan dengan Eduardo Kampafinga Pogba kemudian melewatkan berlaka dengan Perancis di laga kontra Swadia dan Kroasia Ia harus menjalani isolasi mandiri dan memencegah penularan Usai menjalani isolasi mandiri, Pogba kini telah dinyatakan pulih dari Covid-19 Pemain 27 tahun itu tersebut juga sudah mulai berlatih kembali bersama Manchester United Hal itu diungkapkan oleh manajer setan merah oleh Gunnar Soljer Meski begitu, Soljer masih diragukan kondisi kebukaran Pogba untuk bisa bermain di laga pertama Manchester United di Liga Inggris 2020-2021 Pangul baru menjalani beberapa sesi latihan Ini karena dia melewatkan beberapa sesi akibat terjangkit virus corona Kata Soljer kepada MUTV dikutu dari Spotskeda Namun, Paul akan segera fit kembali Dia jelas telah bekerja keras untuk kembali setelah isolasi diri dan bisa bermain di banyak laga Willy Jadun Sancho jadi calon juara bukan mimpi lagi untuk Manchester United Agenda Manchester United, Rio Ferdinand berharap setan merah bisa mendatangkan Jadun Sancho di musim panas ini Dia yakin winger 20 tahun itu bisa menjadikan penantang kelar yang serius musim depan Manchester United punya targa besar menjelang musim 2020-2021 Setan merah ingin menjadi penantang kelar yang serius di musim depan setelah mereka sudah lama tidak mengangkat trofi juara Premier League United sendiri tengah berbenah jelang musim baru Pasukan Setan merah ingin mendatangkan beberapa pemain total satunya yang sudah didarat ke Manchester United adalah Donny Van de Beek Ferdinand menyebut bahwa Van de Beek tidak cukup menjadikan Manchester United penantang kelar juara musim ini Mereka butuh pemain lebih dari yang mereka memiliki sekarang, beber Ferdinand kepada Timwak Ferdinand percaya bahwa jika Sancho jadi merapat ke Manchester United Maka setan merah bisa berbicara banyak di Premier League Inggris musim depan Ia menyebut bahwa Manchester United bisa memangkas jarak dengan Liverpool jika mereka bisa menantangkan pemain seperti Sancho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!